Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat pagi Kali ini saya berada di Stasiun Tugu Yogyakarta Sambil sepedaan Nah, kali ini kita lanjut Bagaimana kita belajar Fotografi menggunakan HP Nah, dalam proses pengambilan Gambar, ada Banyak komposisi Yang perlu kita pelajari Dan ini penting sekali dalam proses Pengambilan foto atau gambar Menggunakan HP Simak ulasan saya berikut ini 20 komposisi foto Bikin hasil fotomu Berkualitas Berikut Komposisi yang bisa dipakai juga Dalam fotografi Menggunakan HP Yang pertama Komposisi foto Rule of Third Kamu cukup membagi bidang foto Menjadi 9 kotak yang sama besar Dan meletakkan POINT POINT OF INTEREST Pada titik atau garis Pada bidang yang terbagi Menjadi 3x3 tersebut INTERESTING POINT IP ada 4 titik Sementara INTERESTING LINE Terdiri dari 2 garis horizontal Dan 2 garis vertikal Bisa kamu amati Pada gambar Sebelah kiri Posisi orangnya Tepat di POINT OF INTEREST Letakkan Objek di titik-titik tersebut Agar memasih foto Lebih menarik Yang kedua Komposisi foto Golden Set Prinsip Golden Set Adalah Dengan Membagi bidang Positif Negatif Tersebut Dengan Pas Dan Seimbang Maka Foto akan Tampak Terkomposisi Dengan Baik Contoh Foto Di sebelah ini Dengan Komposisi Golden Set Foto ini Karya Steve Maikwan Yang ketiga Komposisi foto Simetris Atau Center Composition Komposisi foto ini Letakkan Objek Dan Membagi Bidang foto Sama rata Kanan Dan kiri Sehingga Terlihat Simetris Perhatikan Contoh foto Dengan Komposisi Simetris Sebelah ini Karya Foto Steve Maikwan Berhatikan Antara Kanan Dan kiri Terlihat Seimbang Sehingga Foto Sangat Enak Untuk Dilihat Yang Yang keempat Komposisi foto Repetition Dan Pattern Sebuah Pola Pattern Dan Perulangan Repetition Bisa Didapatkan Dengan Pemilihan Angle Foto Yang tepat Serta Pemilihan Jarak Antara Lensa Dengan Objek Sedemikian Rupa Contoh Foto Dengan Komposisi Repetition Dan Pattern Sebelah Ini Bisa Diamati Gambar Pemandangan Sawah Dan Gedung Gedung Yang ada Di Sebuah Kota Ketika Kita Melihat Ada Pola Sebuah Pola Dan Ada Perulangan Yang Kelima Komposisi Foto Perspektif Perspektif Adalah Teknik Pengambilan Gambar Dengan Memanfaatkan Efek Jauh Dekat Yang Dihasilkan Oleh Lensa Sehingga Menimbulkan Suatu Dimensi Yang Sangat Menawan Perhatikan Fotonya Karya Foto Ini Karya Steve McCurry Yang Keenam Komposisi Foto Frame In Frame Dengan Teknik Frame In Frame Kita Sedang Membuat Sebuah Komposisi Foto Dengan Mengarahkan Atau Menuntur Mata Untuk Memperhatikan Apa Yang Ada Di Dalam Sebuah Frame Dengan Mengesampingkan Apa Yang Ada Di Luar Frame Frame Di Sini Bukanlah Sebuah Frame Foto Dalam Bentuk Fisik Tapi Kamu Mencari Objek Yang Bisa Dijadikan Frame Baik Berbentuk Garis Nyata Ataupun Malah Perhatikan Foto Karya Steve McCurry Ada Tanda Garis Itu Bisa Diamati Nah Membuat Foto Semakin Menarik Yang Ketujuh Komposisi Foto Leading Line Line Atau Garis Disini Bisa Berbentuk Maya Atau Nyata Yang Menuntun Kita Ke Objek Yang Menjadi Poe Atau Point Of Interest Atau Garis Itu Sendiri Yang Menjadi Point Dalam Foto Kamu Cari Objek Seperti Jalan Dinding Jembatan Atau Apapun Yang Bisa Membentuk Sebuah Garis Maya Dan Mengarahkan Mata Ke Objek Sebenarnya Nantikan Foto Sebelah Akan Tampak Sekali Line Atau Garis Yang Kedelapan Komposisi Foto Negatif Space Komposisi Negatif Space Merupakan Salah Satu Komposisi Kreatif Yang Membiarkan Banyak Ruang Kosong Atau Negatif Space Pada Foto Ruang Kosong Disini Bisa Berupa Langit Lamparan Padang Pasir Luas Padang Rumput Atau Apapun Yang Bisa Memberikan Ruang Kosong Pada Foto Dengan Memberikan Ruang Kosong Yang Tepat Foto Kamu Bisa Terlihat Sangat Menarik Dan Kreatif Perhatikan Contoh Fotonya Ada Ruang Yang Cukup Luas Yang Kesembilan Keseimbangan Elemen Foto Komposisi Dengan Menyeimbangan Elemen Pada Foto Merupakan Teknik Yang Sangat Menarik Dan Membutuhkan Kreatifitas Lebih Lebih Jelasnya Lihat Di Foto Setilas Foto Lampu Jalan Pada Sisi Kiri Foto Sudah Memenuhi Kriteria Full Of Gap Tapi Foto Terasa Kosong Apabila Tidak Ada Menara Apple Pada Sisi Kanun Foto Karena Itulah Berry Of Carl Mengambil Angle Sedemikian Rupa Agar Menara Apple Masuk Dalam Foto Sehingga Bisa Menjadi Point Of Interest Yang Akan Menyeimbangkan Foto Agar Terlihat Lebih Kreatif Dan Menarik Yang Kesepuluh Komposisi Foto Golden Spiral Atau Golden Ratio Bayangkan Sebuah Rumah Siput Di Foto Sudah Ada Garis Bantunya Seperti Itulah Komposisi Golden Spiral Jarak Kepusat Makin Lama Makin Mengecil Namun Bisa Bergaris Tidak Nyata Implementasinya Bisa Bermacam-macam Seperti Tangga Menurun Bunga Dengan Kelopak Berputar Bahkan Yang Benar-benar Maya Seperti Potet Manusia Jika Dibandingkan Dengan Komposisi Di Sekelilingnya Lebih Jelasnya Lihat Foto Berikut ini Oke guys Tadi itu Sepuluh Komposisi Foto Yang Bisa Kamu Coba Praktikan Menggunakan Kamera Hp Saja Walaupun Ini Bisa Diterapkan Atau Biasa Diterapkan Dengan Kamera DSLR Tapi Ini Juga Bisa Diterapkan Dengan Menggunakan Kamera Hp Tunggu Sambungannya 10 Komposisi Berikutnya Oke Guys Itu Tadi Ulasan Saya Terkait Bagaimana Kita Belajar Komposisi Pengambilan Foto Atau Gambar Menggunakan Hp Semoga Bermanfaat Dan Ini Penting Bagi Kalian Yang Ingin Belajar Bagaimana Menghasilkan Foto Yang Bagus Dan Bisa Dijual Online Ikuti Kelas Sutter Stop Di link Deskripsi Di bawah Ini Oke Sampai Coba Lagi Dengan Saya Lain Bangku Mengulas Bagaimana Pengambilan Foto Menggunakan Hp Yang Kuali Tengok Assalamualaikum Walaikum Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.